Hai guys, sesuara kuesan kalian, saya akan merangkum film horor Indonesia berjudul Sebelum Iblis Menjemput tahun 2018 Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya Namun sebelum lanjut jangan lupa ditekan dulu like, komen, subscribe Serta share video ini sebanyak-banyaknya ya, oke Scene diawali di sebuah vila tua nan megah Lesmana sedang menyendiri nyetel lagu-lagu kenangan Pintu ada yang ngetuk, itu adalah dukun yang telah disewa Lesmana Si dukun dipersilahkan masuk untuk ditunjukkan satu tempat ritual, yaitu Di atas aja Namun si dukun malah berpaling dan lebih memilih ruang bawah tanah Persiapan ritual langsung dilakukan oleh si dukun, disaksikan langsung oleh Lesmana Si dukun meletakkan kepala kambing Lesmana mendekat untuk ikut serta Namun dicegah karena Mana yang aku minta Lesmana membuka kopernya, disana ada sedebok uang dan seikat rambut Keduanya diberikan kepada si dukun Ia langsung untal gulungan rambutnya Kemudian si dukun jabut rambutnya sendiri untuk diuntalkan kepada Lesmana Si dukun mengambil sedebok uang Lesmana Kemudian membakarnya begitu saja Tangan Lesmana juga diiris membuatnya kecewa Tiba-tiba Si dukun pun melayang dan mulai saat ini Lesmana bersimpu di hadapannya untuk berbaikat Aku hambamu Seketika hujan uang menyapanya Bahkan kopernya juga penuh dengan uang Kepala kambing yang dibawa si dukun sekarang berubah utuh menjadi kambing hidup Lesmana langsung ke atas untuk ngurusin uang-uang lainnya Film pun dimulai Kita akan disambut beberapa berita tentang kesuksesan Lesmana yang diraih dalam waktu singkat Meninggolnya istri Lesmana bernama Intan akibat bunuh Dirman Lesmana yang menikah lagi dengan mantan artis bernama Laksmi Hingga kemerosotan ekonominya Lesmana Sin pindah ke anak pertama Lesmana bernama Alfie sedang beroperasi di dalam kereta Permisi Ia segera pindah gerbong karena Alfie baru saja nyopet dompet orang demi nyambung hidup Tiba-tiba lampu kereta berkedip karena ada sosok yang mengikuti Alfie Tak lama HP berdering karena ada telpon Di rumah sakit yang dimaksud Alfie nungguin lift Lagi-lagi ada sosok yang mengikuti Sesekali Alfie sadar akan kehadiran si sosok Setelah dicek keburu hilang CCTV lift juga tidak merekam apa-apa Sampai lantai atas Alfie disambut tiga saudaranya Yang merupakan anak-anak Lesmana dengan Laksmi Mereka adalah Maya, Ruben, dan Lily Sambutan hangat diberikan oleh Maya kepada Alfie Mereka masuk ke ruang Lesmana yang dijaga suster Suster menjelaskan jika Lesmana mengalami strok, penyakit kulit, dan Organ tubuhnya memburuk Mereka mencium bau busuk yang berasal dari pembusukan kulit Lesmana Maya menjelaskan jika sebelum sakit, Lesmana suka menyendiri di vilanya Ternyata Alfie bersikap dingin seperti ini karena ia sangat kecewa dengan perbuatan Lesmana di masa lalu Apakah itu? Nanti kita akan tahu Kekecewaan lo sama dia, gak ada hubungannya sama gue dan Ruben Karena Lily gak tahan bau busuknya Maya menyuruh Ruben mengajaknya keluar Maya menjelaskan jika saat ini Laksmi sedang ke vila Lesmana Untuk mencari aset-aset tersisa Vila itu masih atas nama lo, V Maya pun meninggalkan Alfie karena maunil pun Laksmi Tadinya Alfie puas dengan yang terjadi pada Lesmana sekarang Karena dulu ia telah meninggalkannya Namun saat ini Apa yang harus dibenci? Tiba-tiba lampu mati sendiri Lesmana kejang-kejang dan pasien di sebelahnya bangun sendiri Jari-jari sudah ngerepe-ngerepe dan si sosok masih malu-malu kucing menampakkan diri Ia lebih milih mendorong pembatas Sementara Alfie gak bisa kabur karena digandoli tangan Lesmana Pembatas membuka, tentu saja gak ada siapa-siapa di sana Alfie sedikit tenang, ternyata tangan Lesmana berubah Semua itu adalah halu Alfie pun menenangkan diri di samping Lesmana Tiba-tiba Kericuan ini mengundang kedatangan Maya dan saudara-saudaranya Gantian mereka diserang oleh Lesmana hingga Lily yang dimuntahin darah terbanyak Alfie pun hanya bisa menyaksikan dengan geroyo Singkat cerita, Laksmi datang ke rumah sakit Ia langsung menemui Alfie untuk sekedar menyapa kecil-kecilan Tabah ya kamu Beralih ke Alfie yang masih bocil menyaksikan Intan ditarik sesuatu Itu hanya mimpi Alfie nutup jendela yang terbuka karena badai Ia mengamati pigora yang berisi foto kenangannya bersama Intan Di baliknya ada sebuah kunci Alfie lanjut naik bus menembus hutan hingga ia diturunkan juga di tengah hutan Perjalanan dilanjutkan dengan jalan kaki Sampailah Alfie di vilanya Lesmana To the point, Alfie langsung masuk Ia menemukan piano yang tentu saja berdebu Disinilah terlitas kenangan ketika Alfie kecil bermain piano bersama Intan Alfie lanjut menaiki beberapa anak tangga kemudian membuka patung singa dan menghidupkan lampu sebagai penerangan Disinilah ia menemukan pintu yang tergembok sehingga tidak bisa dibuka Disana terhiaskan oleh tulisan-tulisan tak lazim Alfie menaiki tangga menuju lantai dua Ia menemukan pengukur tinggi badannya ketika berumur 6-8 tahun Alfie juga membersihkan pigora foto masa kecilnya Ini adalah bekas kamarnya Alfie Di depan cermin, Alfie bernostalgia dengan gambar-gambar sederhananya Tiba-tiba, seseorang mengintip Alfie pun segera nyusul ke lantai dasar Ternyata, Laksmi dan anak-anaknya juga datang ke vila Tanpa ragu, Alfie mengetokkan diri Bergantilah malam hari Alfie didudukkan dalam konferensi meja makan Alfie segera mengetahui niat Laksmi dan anak-anaknya Yaitu Udah pasti biaya rumah sakit gak murah Gak murah untuk bayar pengobatan Alfie terus mengolok-ngolok Laksmi karena menganggap dirinya adalah pelakor Hal ini membuat Maya bertindak membela Sampai-sampai, Laksmi menindak Alfie dengan kekuatannya sendiri Tanpa berkata-kata, Alfie pergi ke lantai dua Atas dasar ini, Laksmi meminta anak-anaknya Segera mencari dokumen dan barang-barang yang dapat mereka bawa pulang Alfie menenangkan diri dengan membaca buku Disinilah Ruben mengetuk kamarnya untuk mengantarkan makanan Ruben mengatakan jika ia memasak makanan itu sendiri Karena anggota keluarga lainnya tidak ada yang bisa masak Terlihat Alfie masih ragu sehingga Ruben memakannya sendiri Alfie menilai jika Ruben terlalu culun Namun masih lebih baik daripada anggota keluarga yang lain Termasuk Maya yang awalnya jute Hingga sering insecure dan ketakutan akibat krisis moneter Lebih lanjut, Ruben juga berharap jika mereka bisa akur Kebersamaan harus berakhir karena Ruben dipanggil Maya Ia langsung turun tangga diikuti Alfie Maya menunjukkan sebuah peti sekalian minta tolong Agar Ruben mencongkel pintu ruang bawah tanah yang terkunci Ruben berusaha membukanya tentu saja sangat alot Ia pun mengambil kursi kemudian dinaikin barangkali ada kunci di atas pintu tersebut Ruben kembali memanggil Maya untuk ngelintai berbagai simbol yang menempel Dengan peralatan dalam peti, Ruben berjuang membuka pintu ruang bawah tanah tersebut Di sisi lain, Alfie masuk ke sebuah ruang gelap Yang isinya adalah berbagai benda kebutuhan ritual Salah satunya adalah foto intan Perlahan tapi pasti, Ruben membuka ruang bawah tanah Seketika ada gelombang keluar menyerbu seluruh manusia yang ada dalam villa Kembali ke Lesmana yang masih dirawat di rumah sakit Tiba-tiba, ia bisa menggerakkan jari, membuka mata, bahkan muntah-muntah Kemudian keluar rambut dari mulutnya Rambut itu mencoba mencekiknya sehingga Lesmana berinisiatif menghentikannya menggunakan pisau di meja Tentu saja terlambat karena rambut sudah menutupi seluruh mukanya Dengan flash HP, Maya dan Ruben mereview ruang bawah tanah Maya menghidupkan bohlam Datanglah Laksmi yang langsung menyuruh Ruben turun ke bawah untuk mencari sesuatu yang berharga Alvi yang baru datang mencegah karena ia yakin jika ada sesuatu di bawah sana Di tempat ini ada sesuatu yang nggak bener Karena nggak terima, Laksmi mengilokkan Nggak sadar, Nara melihat sosok keluar dari ruang bawah tanah Itu adalah tangan yang akhirnya menarik Laksmi ke dalamnya Sekuat tenaga, Ruben menarik Laksmi Bahkan sampai dibantuin Alvi Tetap saja, Laksmi nggak tertolong Maya pun mau nyerodok masuk Namun masih ragu sehingga cuma menyalakan flash Hanya terdengar suara Laksmi dari dalam Alvi menyuruh Ruben mundur sementara Maya masih di garda terdepan Tiba-tiba Maya diserang habis-habisan Sekali lagi Alvi yang bertindak sebagai pahlawan Ia menghentikan Laksmi dengan palu Hingga Maya pun berhasil diselamatkan Namun, palu dicabut oleh Laksmi Kemudian ia bangun untuk merayap di dinding Kemudian cerama kecil-kecilan Laksmi pun dalam mode ngamuk sesi 2 dengan memporak-porondakan semua barang Hingga keluar dengan memecah kaca Ruben dan yang lainnya hanya bisa menyaksikan Kemudian ia menutup ruang bawah tanah dengan lemari mini Sementara Alvi yang mengobati lukanya Maya dengan perban Disinilah, Nara menunjukkan temuannya berupa boneka santet yang katanya dari luar Buang Nara! Alvi malah meminta bonekanya Datanglah Ruben yang mengajak Alvi keluar hujan-hujanan Menuju mobil untuk mencari barang yang dapat menolong mereka Kita setat di sini Yukap gue kenapa saya begini sih? Dalam kebuntuan Maya memanggil Alvi memberikan HP Ruben untuk digunakan menelpon polisi Atau pemerintah terdekat Opsi lainnya adalah meminta bantuan penduduk setempat untuk merawat Maya Gigitan di tangannya pasti infeksi Ruben menyarankan agar mereka semuanya saja yang pergi Terus Nara gimana? Lebih lanjut, Ruben memberikan senjata kepada Alvi untuk jaga-jaga Alvilah yang ditugaskan hujan-hujanan mengantar Maya mencari bantuan penduduk sekitar Di tengah perjalanan, Maya berterus terang jika sebenarnya ia juga gak dekat dengan Lesmana Sementara Laksmi bukan ibu yang baik Mereka terus berjalan hingga akhirnya menemukan Laksmi sedang asik dodok Merasa ada yang mendekat Laksmi bangkit sehingga Alvi dan Maya sembunyi di balik semak-semak Bersenjatakan palu untuk jaga-jaga Alvi memberanikan diri keluar Tidak ada Laksmi di dekatnya Malah Maya yang ngelabrak Alvi karena terjadi kesalahpahaman Tanpa berkata-kata, Maya langsung lari meninggalkan Alvi Kejar-kejaran pun terjadi Seperti biasa, Alvi kepleset sehingga ia kehilangan jejak Maya Di vila, Ruben masih dilema mau nelpon polisi atau enggak Nyatanya, Ruben malah menelpon Lily yang saat ini sedang nyetir mobil Ia langsung memarahi Ruben karena menghilang tanpa kabar Terlalu banyak bacot, Ruben mau mengirim lokasinya Namun, HP-nya malah lowbed Ruben pun menenangkan Nara yang masih ketakutan akibat melihat secara langsung siapa yang menarik Laksmi Datanglah Alvi Ia menunjukkan sebuah buku yang berisi clipping Tentang berita-berita keluarga Lesmana dan Laksmi Buku inilah yang membuat Maya salah paham tadi Ruben pun tidak mempersalahkannya Karena ia lebih mengkhawatirkan Maya yang hilang di tengah hutan Lebih lanjut, Alvi menunjukkan buku bergambar sosok menyeramkan Dan foto kedua istrinya di ruang yang ia jelajahi sebelumnya Alvi mengaku jika ia melihat sosok ini di rumah sakit Buku terus dibalik hingga mereka menemukan gambar simbol-simbol Yang sama persis dengan simbol yang tertempel di pintu ruang bawah tanah Asumsi Alvi yaitu Lesmana Buku lainnya dibaca oleh Alvi Isinya tentang seorang pendeta wanita yang mengaku sebagai selir iblis Sehingga diberi kekuasaan untuk berkecimpung dengan dunia goib Mereka berdiskusi mencari hubungan antara segala sesuatu yang terjadi pada Lesmana Dengan isi buku tersebut Tiba-tiba mata Alvi berlerang Maya masih ada di dalam hutan Berbekal cahaya senter Ia terus menjelajah hingga akhirnya bertemu dengan Laksmi yang menjulurkan lidahnya Kemudian menyerangnya Pertarungan kembali terjadi Sekuat tenaga Maya mempertahankan diri Hingga ia yang keluar sebagai pemenang Ditandai dengan tidak ada perlawanan lagi dari Laksmi Sebuah gelombang kembali hadir Kali ini di kamar Nara Seketika pintu lemari Nara membuka sendiri Nara pun segera bangkit untuk ngecek suara apakah itu Ia membuka lemari ternyata ada wajah Laksmi Kedua kalinya Nara membuka ternyata itu hanya lukisan Nara pun melanjutkan tidur ditemani selimut hangatnya Tiba-tiba dari belakang datanglah sosok ciwi yang menggoyangkan dipannya Sehingga membuatnya terbangun Goyangan semakin kuat membuat Nara semakin histeris Nara yang penasaran pun nengok ke kolong tentu saja kosong Begitu kembali Mendengar hal ini Alfi dan Ruben langsung bertindak Menghampiri Nara yang ternyata masih diserang sosok Terjadilah perkelahian antara Alfi dengan si sosok Hingga membuat tangannya terluka Beruntung Alfi masih selamat Namun ia gelieng hingga akhirnya scene flashback Ketika Alfi kecil tidur di pangkuan Intan Semua selesai Intan keluar kamarnya Baru sampai pintu Tiba-tiba ada yang menarik Intan Singkat cerita Alfi kecil mencoba menolong Intan Yang sudah berkelantungan di lantai atas Sambil digandolin sosok tersebut Saking kuatnya tarikan Sampai menggoreskan luka di tangan Alfi Sebelum akhirnya Intan terjatuh Pagi hari Lily yang berniat menyusul Ruben Mendapat masalah karena mobilnya terperosok Ia mencoba menghubungi Ruben untuk minta bantuan Tentu saja HPnya nggak aktif Disinilah Lily bertemu Maya Ia tahu jika Lily mau menjemput Ruben Lily melihat Maya membawa palu Sehingga ia ketakutan sendiri Ngomong langsung aja sama Ruben Lily menyuruh Maya segera pergi Namun Maya malah memberikan sebuah HP pecah Kemudian mengamuk dan menyerang Lily dengan ganasnya Entah bagaimana caranya Maya sudah sampai di vila Ia menyaksikan Ruben sedang merawat Alfi dan Nara Maya pun turun tangga Kemudian melihat sosok iblis di lorong Seakan-akan patung harimau menatapnya Bahkan Maya juga melihat sosok di balik ruang bawah tanah Berani sekali Maya masuk ke dalam ruang bawah tanah tersebut Di dasarnya Maya menemukan lingkaran ritual di scene awal Di sampingnya ada beberapa boneka mini yang digelantungkan di sebuah kalung Tiba-tiba Maya Suara itu mengaku adalah Laksmi yang saat ini sedang bersemayam dalam diri Maya Oleh karena itu Maya disuruh menyembahnya dengan cara Sembah kakiku Maya Hari semakin siang Alfi terbangun karena mendengar suara piano yang tak asing baginya Ternyata yang memainkannya adalah Intan Alfi menyadari jika peristiwa ini tidak nyata Namun satu keinginan Alfi yaitu bersama ibunya Intan mencengkram lengan Alfi kemudian ikutan ngamuk Karena sebenarnya yang diambil adalah Alfi bukan Intan Intan merobek mulut mukanya sendiri Tiba-tiba sosok tersebut berganti menjadi Maya Alfi pun hanya bisa terdiam heran Malam kembali datang Alfi dan kawan-kawan berunding Alfi menyarankan agar mereka segera pergi dari villa ini Namun Ruben tidak mau karena masih menunggu kedatangan Lily Lily lagi di jalan ke sini Aku telpon dia, Alfi Alfi pun menunjukkan goresan luka di tangannya dan di tangan Nara Bukti jika perempuan dari lantai bawah tanah telah bersemayam di tubuh Laksmi Oleh karenanya, Alfi tetap kegeh pengen pergi Namun Maya mengancam jika sosok tersebut tidak akan membiarkan mereka pergi Terjadilah pertengkaran kecil antara Maya dengan Ruben Hingga akhirnya Maya mengalami kerasukan dahjat Semua barang di ruangan tersebut terjatuh Bahkan akses pintu keluar pun sudah ditutup Seketika Maya berpindah ke ruangan yang lebih tinggi Tiba-tiba ada sosok di belakang mereka Ia tampak seperti raksasa Ruben berinisiatif mencari Maya Sementara Alfi disuruh menjaga Nara Ia segera naik ke lantai dua Disinilah Ruben menyaksikan Maya sedang umek dengan pintu ruang bawah tanah Ketika didatangi Ruben menggunakan pintu sebagai tameng Sekuat tenaga, ia menahan beruntung usahanya berhasil Ternyata, Maya sudah duduk manis di belakangnya Ruben yang mendekat ditunjukkan boneka santai temuan Nara Ia buru-buru mengajak Maya pergi Disinilah Maya mengakui jika ia telah membunuh Laksmi dan Lily Maya juga mengatakan jika saat ini mereka telah ditunggu untuk menyerahkan Alfi dan Nara Ke pelukan sang penghuni ruang bawah tanah Ini adalah upaya untuk membayar hutang Lesmana Terjadilah pertengkaran hebat hingga Maya tertampar Maya pun mengeluarkan boneka santatnya untuk membalas perbuatan Ruben Ruben pun lari ke tangga Namun kakinya turut dicuklekkan hingga ia jatuh tak berdaya Hal ini disaksikan langsung oleh Alfi dan Nara Kali ini Maya menggunakan boneka santatnya untuk mengakhiri hidup Ruben Maya kembali mengeluarkan boneka santat lainnya Kali ini ditujukan untuk Nara Sehingga ia terseret masuk ke dalam ruang bawah tanah Alfi yang menyaksikan pun gak bisa berbuat banyak Hingga akhirnya Maya menggunakan boneka santatnya lagi untuk mengendalikan Alfi Sadar-sadar Alfi sudah berada di ruang bawah tanah Di sana sudah ada si Dukun dan tentu saja Lesmana Si Dukun membakar boneka santatnya kemudian berhadapan satu lawan satu dengan Lesmana Aku gak bisa Alfi anakku Si Dukun tahu jika sebenarnya Lesmana mengingkari janjinya Terjadilah saling serang menyerang hingga Lesmana berhasil menusukkan pisau Namun si Dukun mencabut rambut Lesmana kemudian memakannya Ia juga mengutuk Lesmana jika Dengan sekop Lesmana mengakhiri hidup si Dukun Ia menggunakan sekop tersebut untuk menggali tanah yang kemudian menjadi kuburan bagi si Dukun Tersisa Alfi seorang diri Ia menoleh ke belakang yang sudah berdiri Maya di sana Maya sudah bersamaku Kali ini Maya telah dirasuki oleh arwa si Dukun Tanpa basa-basi ia mengambil boneka santat yang tentu saja digunakan untuk menyerang Alfi Alfi dipocokkan Ia masih berusaha menyadarkan Maya agar terbebas dari kendali arwa si Dukun Tentu saja usaha ini sia-sia karena Maya malah memainkan boneka santat tersebut sejadi-jadinya Alfi melihat boneka santat lain gelantung di tubuh Maya Ia apen-apen ketawa ketiwi sendiri hingga akhirnya Maya mendekati sedekat-dekatnya Apa yang lucu? Alfi nyekak Maya dengan pengakuan jika sebenarnya Maya insecure dan ketakutan Maya orangnya insecure Menengar hal ini Maya semakin mengamuk sehingga kembali memainkan boneka santatnya tepat di kakinya Ternyata Alfi berhasil merebut boneka santat lainnya dari Maya Ia langsung membakarnya kemudian pelan tapi pasti tubuh Maya terbakar habis oleh jelatan api Merasa aman Alfi segera bangkit untuk menghampiri Nara Sekuat tenaga ia menggendong namun Alfi juga melihat sosok asli si Dukun Alfi pun menggali kembali kuburan si Dukun hingga ia berhasil menemukan tulang belulangnya Alfi nyokok tengkorak si Dukun untuk mencari gulungan rambut Karena gak ada ia medel perut mayat si Dukun hingga akhirnya ketemu Alfi langsung membakarnya Seketika luka goresan di tangan Alfi perlahan memudar Alfi beristirahat sejenak tiba-tiba di sampingnya sudah ada sosok si Dukun Ia dipeluk untuk diajak masuk ke dalam tanah Bangun-bangun Alfi sudah berada di samping kerangkas si Dukun dalam kondisi terlilit rambut Dengan pisau yang ia temukan di sampingnya Alfi mencoba membebaskan diri dengan memotong lilitan tersebut Beruntung ia berhasil namun hujan yang terlalu deras Membuatnya harus susah payah melawan genangan lumpur yang berjatuhan dari atas Merasa gak berhasil Alfi pun pasrah Seketika ada tangan menjulur dari atas Itu adalah Intan Dengan kepercayaan diri penuh Alfi meraihnya Ternyata itu adalah tangannya Nara Dengan demikian Alfi berhasil sampai ke atas dengan kondisi selamat Mereka pun pelukan Kemudian keduanya dapat menyambut sinar matahari dari luar villa Dengan bergandeng tangan Keduanya keluar dari villa tersebut Sekali lagi kita akan diajak keliling ke dalam villa Dengan kondisi ruang bawah tanah membuka Film pun berakhir Satu hal yang gak masuk akal dalam film ini Yaitu sin terakhir kan berada di ruang bawah tanah ya Lah kenapa bisa turun hujan Hujan itu dari mana gitu loh Masa sih gentingnya bocor Entahlah hanya sang sutradara dan sang penulis naskah yang tahu Kita mah hanya nikmatin saja Oke Film ini mendapat 5,9 dari IMDB Untuk rating versi saya kali ini sepakat dengan IMDB Sampai disini Rangkum film sebelum iblis menjemput tahun 2018 Dan see you next video Sampai jumpa di video selanjutnya